Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara guru SD Negeri Kota Baru 2 dan 3 Bekasi Barat menggelar doa bersama serta tabur bunga di lokasi kecelakaan truk yang turut menewaskan empat muridnya. Duka mendalam dirasakan Kepala Sekolah dan para guru di SDN Kota Baru 2 dan Kota Baru 3 Bekasi Barat Kota Bekasi pasca kecelakaan truk kontainer Rabu kemarin. Untuk mendoakan para korban pada Kamis siang pihak sekolah menggelar tahlilan, doa bersama serta tabur bunga di lokasi kejadian atau tepatnya di pintu gerbang sekolah. Menurut Kepala Sekolah dari 10 korban meninggal dunia empat diantaranya merupakan murid dari SDN Kota Baru 3. Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil mengunjungi SDN Kota Baru 2 dan 3 serta mengunjungi rumah salah satu korban kecelakaan di Jalan Sultan Agung Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Ritwan Kamil meminta pemerintah Kota Bekasi untuk mengevaluasi operasional truk besar yang kerap melintas di tengah kota pada jam padat. Mengingat kecelakaan yang melibatkan truk besar di Bekasi terjadi hanya berselang 45 hari. Ini menjadi evaluasi betul, khususnya karena kejadian dengan yang sebelumnya yang dipindulkan tidak terlalu jauh jaraknya. Sehingga yang pertama, arahan dan koordinasi dengan Pak Wali kita sudah meminta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek selaku pemilik jalannya. Karena di Republik ini kan, maaf ya, jalan itu ada pemiliknya beda-beda walaupun masyarakat tahunya itu negara gitu tapi kewenangan itu tidak sesederhana itu kita sudah kirimkan surat supaya membatasi truk besar di jam-jam siang di daerah-daerah padat seperti ini.